Intro Halo guys, selamat datang di channel youtube aku Vila Jadi sebelum kalian menonton video ini Jangan lupa kalian like, komen, dan juga subscribe Jadi di video kali ini saya akan membahas Apa saja yang diperlukan untuk masuk Atau untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru keperawatan Jadi saya akan men-sharingkan kepada kalian Itu berdasarkan pengalaman saya kemarin Kebetulan saya juga adalah mahasiswa keperawatan Jadi saya akan sharing ke kalian Apa saja yang harus kalian bawa Atau apa saja yang wajib kalian persiapkan Untuk mendaftar menjadi mahasiswa baru keperawatan Jadi yang pertama adalah Kalau ini biasanya kalian harus persiapkan di awal ya Yang pertama itu saya kemarin itu fotokopi ijasa Kemudian biasanya ijasa kalian itu belum keluar Tapi dari institusi itu biasanya itu Kalian harus membawa surat Kalian harus membawa fotokopi ijasa sementara Tapi yang sudah dilegalisir Kemudian yang kedua Kalian harus membawa SKCK Mempersiapkan SKCK itu surat keterangan catatan kepolisian Kalian harus membawa itu dan difotokopi diperbanyak Kemudian setelah itu kalian harus siapkan pas foto berwarna Biasanya yang diminta itu pas foto berwarna 2x3 sama 4x6 Itu biasanya mereka butuhkan antara 3-4 lembar Kemudian yang berikutnya itu Kalian harus fotokopi rapor Dari kelas 10 sampai kelas 12 Kalian harus fotokopi rapor itu Dan yang berikutnya adalah Banyak yang bertanya Saya juga dulu sebelum masuk menjadi mahasiswa baru keperawatan itu Sering Banyak hal yang belum kita tahu Jadi yang misalnya itu Sebelum kita masuk itu kan pasti kita berpikir bahwa Apakah masuk di sekolah kesehatan itu Apakah wajib Waktu SMA-nya itu harus jurusan IPA Nah itu kalau di institusi saya itu Semua jurusan itu diterima Entah kamu SMA-nya jurusan IPS Kamu jurusan otomotif Atau jurusan yang SMK kejuruan Perhotelan dan lain-lain itu Semuanya kalian bisa mendaftar di Jurusan keperawatan Jadi kalian masuk di Masuk jadi perawat itu Semua jurusan bisa diterima Biasanya itu untuk persyaratannya itu Salah satunya juga adalah Misalnya kalian harus mempunyai tinggi badan Kalau laki-laki itu tinggi badan 155 cm Tapi kalau perempuan itu tinggi badannya harus 150 cm Nah sebelum kalian Nanti kalau misalnya kalian sudah mendaftar Di perguruan tinggi yang kalian mau daftar Itu nanti banyak lagi tes-tes yang lain Seperti tes psikologis gitu Kemudian yang berikutnya Kalau misalnya kalian Misalnya ada yang Ada yang mata minus Apakah bisa diterima di keperawatan Itu bisa Soalnya teman kami kemarin juga banyak yang Ini ya maksudnya Mata minus tapi keterima Asalkan jangan buta warna Kalau misalnya mata minus itu masih bisa diterima Tapi Jangan ada yang Tapi jangan buta warna gitu Kemudian biasanya yang berikutnya itu adalah Surat keterangan kesehatan dari dokter Nah itu tergantung institusi Tapi Alangkah baiknya kalian persiapan juga itu adalah Surat keterangan kesehatan dari dokter Yang berikutnya itu juga adalah Ada juga institusi yang minta Surat keterangan kelakuan baik Dari sekolah asal kalian Dari SMA kalian Kemudian yang berikutnya itu adalah Fotokopi KTP Kalian harus fotokopi KTP Diperbanyak Kemudian fotokopi kartu keluarga Kalian harus perbanyak fotokopi kartu keluarga Dan juga fotokopi akte kelahiran Dan biasanya untuk biaya pendaftaran itu Masing-masing institusi berbeda Tapi biasanya itu Rata-rata untuk uang pendaftaran masuknya itu Sekitaran Rp150.000 sampai Rp300.000 Itu kalau untuk kisaran Untuk uang pendaftaran masuknya Nah yang berikutnya adalah Mungkin kalian juga bertanya Apakah yang masuk sekolah kesehatan itu Harus pintar matematika Harus pintar fisika Biologi, kimia Intinya harus yang dari jurusan IPA Ya itu tadi Jadi Kalau Berdasarkan pengalaman saya itu Teman-teman juga begitu Kita itu masuk jurusan Masuk jurusan keperawatan itu Tidak harus semuanya pintar matematika Tidak harus pintar fisika Kimia dan biologi Tetapi tetap Tetap saja nanti di dalam perkulihan Keperawatan itu Memang matematika juga itu penting Itu kan nanti ada Di dalam nanti kan ada materi Yang kita menghitung cairan Seperti menghitung cairan infus Kemudian Pokoknya banyak rumus-rumus yang Rumus-rumus yang nanti dipakai di kuliah keperawatan Makanya Tapi Kebanyakan Untuk Untuk menerima Masiswa baru keperawatan itu Tidak harus semuanya itu Dari jurusan IPA Dari jurusan IPS Dari jurusan bahasa pun Bisa diterima di Sekolah Kesehatan Jadi untuk kalian Tidak usah ragu-ragu Untuk mendaftar Atau untuk bergabung Di dunia kesehatan Jadi untuk Perseratannya tadi Itu Saya rasa Hanya itu saja Yang mungkin bisa Saya sharing ke kalian Nanti kalau misalnya Kalian mau tanyakan lagi Lebih jauh Jangan lupa Untuk Komentar Di video ini Dan jangan lupa Kalian subscribe Supaya Channel ini Semakin berkembang Dan terus mengupdate Tentang Dunia keperawatan Oke Sampai jumpa Di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax